Intro Soimah Pancawati ternyata pernah mengintrogasi Rizky Bilar soal kesungguhannya dengan Lesti Kejurak Hal ini baru terungkap lewat media yang diunggah oleh Irfan Hakim Soimah, Irfan Hakim, Lesti Kejurak dan Rizky Bilar tersambung dalam sebuah video call Mereka bicara dari hati ke hati layaknya sebuah keluarga Soimah pun sepertinya saat itu masih ragu dengan keseriusan Rizky Bilar mendekati Lesti Meski sudah tahu kalau mereka baru jadinya Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul dari Soimah yang ditujukan ke Rizky Bilar Bilar, emang lo gak malu pacaran sama penyanyi dangdut? Tanya Soimah Bilar pun dengan tegas bertanya balik Kenapa harus malu maik? Rizky Bilar pun kemudian menyebutkan kelebihan Lesti Kejurak Yang jadi penyanyi dangdut berbakan Punya talenta dan banyak prestasi Lagi pula alasan sudah nyaman dengan Lesti Kejurak Yang bikin Rizky Bilar yakin dengan Lesti Penyanyi dangdut kan banyak Bilar Boyen juga penyanyi dangdut Ciletuk Irfan Hakim bikin semuanya ngakak Bilar kemudian penasaran mengapa ada pertanyaan seperti di atas Sebelum Soimah menjawab Irfan menimpali kalau image penyanyi dangdut norak Pengen nanya aja pola fikirmu kayak apa? Jawab Soimah santai Rizky Bilar kemudian melanjutkan soal persepsinya terhadap penyanyi dangdut Jujur kalau saya mah bodoh amat sama persepsi orang Yang penting saya nyaman jalaninya Tegas Rizky Bilar Soimah pun makin penasaran sejak kepan Rizky Bilar merasa nyaman ke Lesti Kejurak Ternyata itu semenjak mereka kerja bareng dan sering bertemu Belum lagi sikap Lesti yang sangat memanjakan Rizky Bilar Dalam video itu Irfan Hakim juga mengancam Rizky Bilar Kalau sampai mempermainkan hati Lesti Kejurak Akhirnya Rizky Bilar dan Lesti Kejurak pun akan segera menggelar lamaran Pada 13 Juli 2021 mendatang Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus kawan Lestlar sampai halal Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh